Saskia Gotik, Sosi melaporkan kasus pencemaran nama baik terkait sengketa tanah. Sengketa tanah tersebut bermula dari Dewi Novitasari yang mengaku dihipnotis saat menjual tanah ke Sosi. Namun bukan terkait sengketa tanah, Sosi justru melaporkan Dewi atas dugaan pencemaran nama baik. Sedangkan persoalan sengketa tanah sama sekali tak masuk dalam laporan Sosi. Adik Sosi, Mulyadi, menjelaskan jika Dewi mempermasalahkan tanah yang dijual oleh Asmi ke ayah Saskia. Padahal menurut pihak keluarga Sosi, urusan tanah itu tak ada kaitannya dengan Dewi. Apalagi Sosi diketahui membeli sebidang tanah itu dari Asmi. Jadi terkait laporan ini kami terima di tanggal 10 Februari 2020. Laporan ini berkaitan tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilakukan oleh saudari DN dengan korban yaitu saudara SS dan saudari AS. Berkaitan apa laporan ini? Yaitu saudari DN ini menyampaikan atau memberikan pernyataan di media televisi pada tanggal 27 Januari 2019. Yaitu yang bersangkutan menyatakan bahwa yang bersangkutan merasa terhipnotis saat memberikan atau menjual sertifikat tanah kepada para korban. Oleh sebab itu, para korban merasa dirinya dirugikan oleh pencemaran nama baik tersebut dan membuat laporan di Polres Metro Bekasi yang saat ini sedang kami tanah di pekat. Terima kasih telah menonton!